selamat menikmati kenapa sih liat aku nunggu banget ya biasanya jangan telat sih jangan dong oke tribuner selamat sore medan edisi 11 Oktober 2021 kita akan menghadirkan kepada kalian top 3 news today tiga berita yang paling hangat hari ini yang paling banyak dibaca tentunya dari sekian kenapa bang kayaknya kita udah lama kali gak bawa ya padahal baru satu minggu merasa itu ya rindu bawakan acara kayak gini lagi biasa seminggu kita dua kali loh bang ya kan dibaca-baja aja tapi yaudahlah kita harus kasih kesempatan sama yang junior apalagi host yang hari kamis itu kan kayaknya host magam sih itu bang tapi kita putih soalnya bajunya iya kan kenapa sebenarnya iya kayak stok lama gitu kan dari wajahnya kelihatan ya aduh tapi mereka ini gak ya punya keberanian yang gak ya untuk membully kita ya kita aja tukang buli anak muda anak tua juga tukang buli oh iya itu rajanya itu rajanya nah tribuner sehari ini kita akan menyajikan kepada kalian tiga berita ya kan terupdate dan berita pertamanya tribuner tapi sebelum kita baca berita pertama masker minta tolong kami ya izin ya tribuners ya kayak kita sudah biar gak ngap kali dan tadi kita masuk ke gedung ini bang kita pakai aplikasi peduli lindungi loh iya dan gak bisa lagi naik tanpa aplikasi itu iya makanya jadi terekod atau tercatat lah ya berapa orang yang ada di dalam gedung iya kan jadi istilahnya kalau misalnya terlalu rame mungkin ada warning atau segala macam sebagian disuruh pulang atau gimana gitu kan jadi tetap bisa menjaga jarak sangat ketat prokes disini kayak masuk mal ya bang iya iya kan tapi ini masuk kantor sudah pakai vaksin dua kali dan vaksin juga dua kali oke nah berita pertama tribuners kita ke bali G jauh jalan-jalan ke bali G gak ada gak jadi jadi bang ada berita yang heboh ini dari rumah sakit HKBP bali G gitu kan heboh dengan kehadiran sekelompok pria pada Sabtu 9 Oktober kemarin jam 11 malam sebenarnya kejadiannya itu hari Sabtu malam ya iya iya pukul 11 malam 11 benar cuma ini baru lagi diungkap lagi karena ternyata ada rekaman CCTV nya jadi rumah sakit punya keberanian untuk mengungkap itu yes makanya kaget lah kan bang ketika mereka waktu Sabtu kemarin ada sekelompok orang yang dateng dan tenaga kesehatan disana pasti shock lah ya kan waduh ada apa ini gitu karena istilahnya sembari dateng kayak langsung gerbuk-gerbuk itu iya nyerang di instalasi gawat darurat dokter dilempari buku perawat dikejarin kemudian fasilitas-fasilitas rumah sakit dirusak iya kan jadi apalagi kalau dia masuknya ke tempat IGD dan itu kan fasilitas-fasilitas yang istilahnya yang penting kan bang alat-alat medis itu iya dan penting juga kenapa karena kalau orang sakit atau darurat segala macam kan disitu dulu iya kalau misalnya rusak atau segala macam waduh motifnya apa ini ya bang ya kira-kira tapi kan bang sudah ketemu ya CCTV-nya dari rumah sakit itu ya iya baru ketemu CCTV-nya makanya PLT Direktur RS HKBP dokter Benny Sinaga mengatakan pada saat yang bersamaan security segera mengambil respon jadi pada saat itu security dateng lah namun security-nya juga dianiaya waduh ada motif apa nih orang-orang sekelompok orang dateng merusak fasilitas kesehatan dan bahkan sampai mengejar para tenaga kesehatannya ya kan tapi coba kita lihat dulu videonya iya kita 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 selamat menikmati 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 tadi dari klarifikasinya Dr. Benny ataupun pernyataan beliau mengatakan bahwa si pasien tersebut pun pergi bersama dengan sekelompok pria tersebut. Nah oleh karena itu memang kemarin sudah kita tanyakan juga terkait kejadian ini namun Dr. Benny bilang selaku PLT Direktur Rumah Sakit HKBB mengatakan dia kali belum bisa menyampaikan pernyataan sebelum kami mempelajari tentang kronologi dan tadi mereka baru bisa menyediakan fakta-fakta berdasarkan rekaman CCTV. Nah ketika dibuka itu tadi secara jelas bisa kita lihat karena kebetulan CCTV-nya juga berwarna. Ada pria yang mencoba untuk melakukan kekerasan lah kepada pihak nakes. Nah kenapa kami tanya juga tadi soal kenapa tidak ada rekaman CCTV yang menghadap langsung ke arah pasien sedang pengobatan. Mereka katakan itu tidak boleh karena laku berhadapan dengan pasien dari proses peranganan. Jadi artinya dari satu sudut saja tadi rekaman CCTV yang dibuka. Nah hingga saat ini pihak mereka setidaknya dari siang mereka mengatakan kami akan melaporkan. Namun sekuriti sendiri telah membuat laporan. Informasinya dibikin tadi dari Dr. Benny. Sekuriti sendiri yang mengalami katakanlah penganiayaan itu telah membuat laporan. Nah hingga saat ini mereka sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar segera dikusur. Mauriz kalau kita saksikan tadi dari tayangan CCTV ada cuma satu orang yang terlihat ngotot gitu. Kalau dari pandangan Mauriz sendiri atau dari pihak rumah sakit ada berapa orang sih yang melakukan aksi premanisme ini? Kalau dari penuturan Dr. Benny tadi jumlah orang dalam kelompok itu 4-5 orang. Tapi yang lebih proaktif itu ada 2 orang. Tapi untuk melakukan penganiayaan itu, itulah mereka serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusutnya Pak. Oke, Mauriz tadi bilang berarti pasien yang padinya sempat dirawat di rumah sakit itu kan tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, tapi kemudian infonya lagi dibawa. Itu bagaimana maksudnya apakah dibawa paksa atau memang dia sudah sadar dan kemudian dibawa? Karena biasanya ada perjanjian. Iya, kalau keluar dari rumah sakit tanpa izin dokter nanti akan bagaimana hasilnya atau akibatnya akan ditangguh sendiri oleh pihak pasien gitu. Nah, dari informasi yang kita dapatkan dari pihak rumah sakit tadi, itulah bahwa mereka sudah kalah gabut. Karena mereka juga takut akan ada penganiayaan. Akhirnya paranakes pun berusaha untuk melarikan diri lah, menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Karena mereka juga anak paranakes itu mereka kejar-kejar gitu. Lalu dibawahlah si yang pasien tadi. Cepat chaos lah seperti itu. Sehingga karena dokter sendiri pun sampai dilempar buku. Jadi pada waktu itu kan sudah larut malam mereka tidak sanggup. Itulah pengakuan dari dokter Beni tadi. Tidak mereka kalah gabut, berhasil lagi mengatakan anak-anak padat. Dan biaya rumah sakitnya tidak ada yang bayar. Berarti itu tidak berselang lama, langsung dilarikan lagi ya sama? Iya, karena setelah peranganan 30 menit pertama, si pasien tadi sudah mulailah sadar gitu. Tapi kan bisa jadi, kalau kita secara awam bisa jadi itu menilai ada dugaan mereka, si pasien sebenarnya itu korban pemukulan. Karena takut kasus ini diketahui, dia menculik. Karena dijemput, iya, dijemput paksaannya. Iya, kalau soal tentang mengungkap pasus levididel belum bisa disampaikan karena belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun tadi ada satu hal juga bahwa si pasien tersebut disinyalir sebelum terjadi, sebelum dia dibawa ke rumah sakit, baunya alkohol. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, dia berbawa alkohol. Jadi kemungkinan barangkali dia jatuh mungkin karena babuk, lalu dibawa ke rumah sakit, kira-kira begitu. Tapi ini masih dugaan lah, karena ada tadi bau alkohol pada tubuh pasien. Oke, Maurits, ini untuk situasi diinstalasi gawat darurat itu gimana? Apakah ada pasien lain dan apakah ada termasuk jadi korban saat terjadi penyerangan? Dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Benny, tidak ada. Dan sekarang pelayanan publik tetap berjalan. Namun mereka mau hal ini harus dihujud tuntas oleh pihak kepolisian. Sempat juga mau disampaikan berdamai. Pihak pelaku ini mau mengatakan berdamai, namun pihak rumah sakit tidak tahu. Karena ini kan soal pelayanan publik mereka sampaikan, dan sempat viral pada waktu itu. Namun ketika kita konfirmasi kemarin, mereka belum bisa memberikan jawaban pasti, karena data-data yang mereka punya belum bisa mereka sampaikan. Oke, yang terakhir, Maurits, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Nah hingga sekarang, dari pihak kepolisian tadi belum ada keterangan. Mungkin akan segera kita coba kembali untuk menghubungi mereka, karena beberapa kasus ini akan ditangani oleh polisi kembali. Oke, Maurits. Terima kasih laporannya. Kita nantikan perkembangan dari keterangan polisi ya. Oke. Selamat sore, Maurits. Selamat sore, Maurits. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Kak. Selamat. Nah, itu tadi, Bang. Kita belum tahu juga motifnya kenapa. Padahal masih sakit, kenapa harus dibawa ini, kan? Apakah ada ketidaknyamanan waktu dia melakukan? Maksudnya si pasien ini, apakah kadang-kadang keluarga, kalau kayak gini pelakuannya dibawa aja, kan? Tapi nggak harus melakukan kericuhan di tempat rumah sakit itu. Iya, mungkin karena memang dugaannya tadi kan mabuk, ya kan? Mungkin pelakunya juga mabuk, selain pasiennya tadi. Iya, aneh ya. Tapi kita, ini juga respect sama rumah sakit HKBP, tetap profesional, tetap jalan juga fasilitasnya, walaupun malamnya sudah diporak-porandakan ya, kita bilangnya. Bingung juga ya, tiba-tiba ada serangan kayak gitu. Iya lah, Bang. Tengah malam loh, di saat orang tuh fokusnya tuh pasti menurun tuh malam. Kadang-kadang orang, ya idealnya orang malam tuh istirahat kan, tapi memang ada yang namanya nakas sih, memang. Yang piket pun dengan konsentrasi udah rendah. Kasih fokusnya menurun, dan tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa koboi, koboi-koboi ya. Semogalah pihak kepolisian. Bang, setiap sesuatu itu harus ada hikmahnya. Iya. Aku pikir ya. Bantu amin. Maka dari itu kan kubilham. Jadi semogalah pihak kepolisian bisa mengusutuntas hal ini. Jadi gini, Bang. Jadi biar orang nggak mikir bertindak seperti itu lagi. Dan kita penasaran juga kalau ada yang kayak gitu. Kan nggak boleh bertindak sesuka hatinya ya kan. Ya, pantau terus perkembangannya terkait peristiwa penyerangan rumah sakit ini di portal tribunmeda.com. Yes. Kita beranjak ke berita kedua hari ini ya kan. Aduh, alamater nih Bang. Susah ngomongnya. Oh iya, kita nggak. Alamater tapi bukan fakultasnya ya, universitasnya tapi. Jadi Bang, sangat disayangkan sekali. Ada penggerebekan yang dilakukan oleh kabib pemberatasan BNNP Sumut, Kombes Sempanasitepu, dia bilang, ada 31 orang yang diamankan saat terjadi penggerebekan di? Fakultas Ilmu Budaya Usu. Jangan gitu dong. Aku nggak berani bilang langan. Oh iya. Gimana Bang, gimana? Di Fakultas Ilmu Budaya Usu. Kapan, kapan? Hari Sabtu kemarin. Sabtu malam ya? Malam. Oke, dan info dari rektor Universitas Sumatera Utara, Pak Murianto Amin, mengakui telah berkoordinasi dengan BNNP Sumut untuk memberantas narkoba di wilayah kampus. Ya memang harus diberantas sih Bang. Cuman kan membawa nama institusi pendidikan itu, waduh kok jadi sarangnya narkoba, peredaran narkoba. Dan sebenarnya juga ada sayip-sayip terdengarkan, orang luar aja tau. Apa tuh? Fakultas Ilmu Budaya itu sering tempat ngumpul-ngumpul, beggele gitu. Aduh, sesak nafas ya, eh kenapa ganja, maksudnya anak kampus, main-mainnya ganja, lebih murah ya apa gimana? Lebih seluruh ya. Lebih seluruh ya. Gatau orang-orang. Janganlah, jangan mendeskritikan, apa namanya, aduh mahasiswa! Tidak mau mahasiswa susah banget. Masih suah dengan enggak pasti banyak prestasi-prestasi lain, cuman disayang-sangat disayangkan sekali ya hal ini terjadi. Iya, sama generasi muda yang harusnya kalian tuh belajar, walaupun lu sekarang belajarnya daring. Iya kan bang? Iya, padahal belajar daring. Apa udah masuk? Kuliah belum? Tetap muka? Tapi kalau untuk SMA-SMP udah ya? SMA-SMP udah mulai hari nih? Udah mulai ya, hari. Tapi kalau anak kampus, anak kuliahan, masih belum ada wajah nggak? Asiswa? Udah masuk belum ya? Makanya Pak Murianto bilang, kalau memang nggak produktif, jangan adalah kumpul-kumpul sampai malam-malam di kampus katanya. Emang sih, kampus tuh kayak sarana atau ada buat kita bersharing. Iya, kreativitas, sharing apapun. Tapi jangan sharing narkoba, ya kan? Sharing ilmu atau bikin kegiatan-kegiatan yang kreatif ya. Kita kasih lihat dulu ya videonya. Jadi apa tuh? Ada lagi satu perempuan tadi. Oh, iya? Iya. Oh, God. Coba kita lihat video. Ada speech, usah ku cewek dong. Peak! Iya. 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 Terima kasih. 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 LDM tersebut, mahasiswa budidharma tersebut dia itu kan mendapatkan warang dari seseorang dari Aceh nah itu yang sampai sekarang masih coba didalami selain itu juga dari 508,6 gram yang ditemukan paketnya itu kan 265 gram itu sudah diakui oleh JHS, tapi selebihnya itu masih belum bertuan, nah itu juga akan didalami oleh pihak dari BNN Sumut oke, go kelas terima kasih laporannya, kita menantikan perkembangan terkini terkait kasus ini selamat bertugas kembali go kelas, selamat sore selamat sore Bantraji dan Kak Ita nah itu bang, ampun ini bakal banyak ini lagi pengembangan-pengembangannya ya, karena ada yang tidak mengakui 200-an lagi lah ya 200 gram lagi, berapa sih? 300-an, kan 500, oh iya 200 sudah diakui 200-an, berarti 300-an ya belum bertuan, kalau kira-kira gak ada yang mengakui bertuan, ya mengakui gak? dikasih bingi, ini kalau yang aku nih paling gak hukumannya dikurangi gitu, atau hukumannya sangsinya gak berat, dikasih rehabilitasi udah ngaku berat nah itu strategi strategi untuk mendapatkan tersangka, tapi tersangka utamanya udah dapet lah bang Han karena dia hampir setengah memiliki barang buktinya itu kan si laki-laki tadi tapi kan bandarnya belum dapet iya, bandara dari Aceh ya aduh, pelan itu ya iyalah, ganja itu apa ya, tapi kan sebenarnya penggunaan ganja ini kan tidak hanya istilahnya penyalahgunaan itu sebenarnya kalau ini penyalahgunaan sebenarnya kan banyak ya, buat makannya penyalahgunaan juga itu sedikit aja lo boleh ya? gak boleh untuk perasa, terus segala macam itu jadi, guna-gunaan jenis untuk medis itu harus ada izinnya iya, dan sebenarnya banyak obat-obatan yang istilahnya psikotropika yang disalahgunakan akhirnya jadinya ke narkoba gitu kan sebenarnya itu keperluan medis namanya penyalahgunaan gak bagus kan kalau medis, udah jelas dia pakarannya apa fungsinya benar-benar untuk misal operasi gitu kan dan campurannya dan disayangkan sekali terjadi di lingkungan pendidikan tempat anak-anak kayak anak-anak kayak udah tua aku ya tempat generasi muda menimba ilmu ya kan tapi fakultas ilmu budaya tadi yang menarik tadi kata go kelas tempat kongko paling asik padahal aku iya, padahal aku dulu waktu ngampus di usuh kongko paling asik iya kan tau dimana? di mana? di kosan kawan berbahaya kali di kampus-kampus kongko-kongko sampai malam loh bang aku agak aneh juga ya pernah juga aku kesitu nonton drama oh emang kegiatannya sering kan? iya, emang kegiatannya ada di malam hari gitu lebih aktif gak tau pada saat itu malam lah habis maghrib mereka buat pentas gitu drama ya memang hidup suasananya gitu mereka ngumpul-ngumpul nah ini aku nunggu kalimat dari Yuta nih semoga anak-anak mahasiswa di luar sana janganlah mencontoh yang seperti ini ya ya kan masih banyak hal produktif lain yang bisa kalian lakukan jadi traders kek eh, kayak lagi apa nih bang? anak muda jadi traders loh bang jadi kaya pun jadi kaya jadi kaya karena trading tapi ya ada resikonya juga segala sesuatu ada resiko tapi yang ini dari awan PR beresiko jadi jangan coba-coba yang namanya narkoba mudah-mudahan kalau misalnya yang tadi korban beberapa orang ada 10 orang lagi ya eh, berapa orang? mudah-mudahan bisa direhabilitasi ya diberi kesempatan kedua lah tapi kalau udah diberi kesempatan kedua ya jangan diulangi lagi ya dan semoga cepat tertangkap si Mr. X-nya ini bandarnya ini ya dan dikenakan sanksi yang sudah seberat-beratnya karena narkoba ya kan narkoba sangat-sangat tidak di apa sih nih produser yang nunjuk-nunjuk jam masih sebentar lah cinta nah itu tadi lah udah lah kalau acara kita disuruhnya cepat-cepat kan iya acara dia padahal masih mau bikin channel ya kan nah itu tadi ya berita kedua tidak jadi contoh yang baik ya kan dan kita akan keberitaan ketiga tapi tenang walaupun tadi produser udah nunjuk-nunjuk jam ini kita tetap ada break lah produser nunjuk-nunjuk karena ada apa? apa-apa dari Evan apa-apa? dia hanya menjalankan tugas oh iya iya aku tahu aku tahu tapi sebentar boleh lah kita break dulu sambil minum kopi abone ol 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 dari pada pakai narkoba mending ngopi mending ngopi ngopi aja ya kan kalau nggak sanggup kopi cendol pun bolehlah itu udah ada memang kayak suasana agak panas ya Bang berita pertama tadi menghih menggerapkan juga ya kan orang baik-baik jadi nanti berita tiga lebih geram-geram ketiga makin memuncak nih memuncak apanya ini masalahnya ini ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ini karena ketika live berita ini kita disini akan coba untuk mengulas lagi bersama reporter adanya ya rata-rata beritanya Sabtu kemarin tapi ini perkembangannya jadi terkait apa Bang kemarin kalau tribuners baca berita itu ada pembunuhan di Hotel Hawaii di daerah Padang Bulan hari Sabtu Sabtu Iya jadi tersangka eh sorry korban Benny korbannya Benny sinambela usia 36 tahun warga bandar klipa Setuan kan kemarin tewas ya kan di kamar di Hotel Hawaii bantai Sabtu kemarin dan sampai kini polisi masih terus memburu pelaku yang diduga merupakan teman pria korban ini teman pria teman sohib atau temen pasangan ya maksudnya ya kadang-kadang Nah itulah yang masih kita telusurin karena kita curiga juga di hotel laki-laki sama laki-laki pada ngapain di usia 36 kakak korban bilang dia belum belum menikah Oh agak memang nggak ada ada apa belum berkeluarga gitu Oke dan ini bang pantauan dari reporter kita juga ya kan kok seneng kali ya mantap-mantap ada pantauannya di lokasi kejadian hari Senin hari ini kamar bertingkat berwarna biru muda katanya masih dipasangi polis lain dan pegawai hotel juga menyebutkan bahwa kamar nomor-nomor 200 belum boleh dimasukkan siapapun karena masih dalam proses penanganan polisi ya iyalah orang juga mau masuk serem lah ya kan masih ada berada kejadian ke semuanya aku masuk tidak pernah enggak ya enggak ya enggak lalala sebelahnya paletin intang oh enggak tempat-tempat ini ini bang pengungsi pengungsi-pengungsi rohingya kan beras pati tapi kan daerah situ juga kan aku juga sering pada bulan aku melihatnya pengungsi-pengungsi itu iya kan aku ngapain pada bulan anak-anak medan tahu lah ya padang bulan asal bilang Padang bulan kalau enggak mau makan eh BPK mau relaksasi dengan enggak enggak relaksasi dulu ini langsung ke Indonesia relaksasi ukup kalau enggak ah itu tadi duduk duduk nah aduh kita kita bukan maaf-maaf dari mana kita bukan ngetawain jadi ini tapi kejadian di daerah Padang bulan itu ya cukup sangat akrab dengan anak-anak jadi tapi kita ada videonya waktu pelaku saat melarikan diri menabrak portal ya Oke kita lihat dulu video Oh ini kalian minta tolong ke warga ya ya kedepan orang itu tolong sama warga שמ�urak nearly di navernya 2 ya 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 selamat menikmati selamat menikmati pelaku mencoba melarikan diri selamat menikmati 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 kata keluarga korban dan saksi juga mengatakan bahwa sempat di perlu melihat ada beberapa orang yang diamankan dua orang itu dan mirip dengan ciri-ciri pelaku tapi belum dipastikan apakah memang pelaku karena memang sampai hari ini kita juga masih menunggu konfirmasi atau keterangan retmi dari polisian khususnya yang menangani hal ini mungkin kita bisa flashback lagi sebenarnya korban dengan pelaku masuk ke hotel sama-sama atau pelaku nyusul ya jadi begini berlangsung keterangan dari petugas hotel itu mereka datang pada hari Sabtu pagi sekitar 7.30 dimana keduanya itu datang berbarengan menurut keterangan dari penjaga hotel jadi pada saat itu petugas hotel itu memang tidak ada lobby ya jadi mobil itu masuk langsung ke kamar ketujuan jadi pada saat itu mereka mengusahkan kamar dengan fasilitas AC pendingin ruangan seharga 72.000 dan pada saat itu tugas hotel itu langsung memberikan handuk dan peralatan mandi begitu dan disitu melihat ada dua orang dan itu kondisinya masih normal sehingga pada pukul 1.30 3.30 itu salah satu karyawan itu yang bernama Yusuf itu mendengar suara kegaduhan begitu jadi pada saat itu ia dan rekannya itu mencoba memanggil atau mengetuk pintu di kamar 2.00 tersebut dan pada saat itu tidak digugris oleh keduanya sehingga mereka itu langsung mendobrak pintu dan di saat itu juga ditemukan bahwa korban itu posisinya sudah dibawa sementara pelaku itu di atas sedang menikam korban pada saat itu dan disitu pelaku mengancam kepada keduanya Yusuf dan juga rekannya apabila mendekat akan dibacok begitu menggunakan pisau yang ia pergunakan untuk menikam Benny sehingga pada saat itu juga mereka langsung melarikan diri turun ke bawah karena memang kamarnya itu berada di atas mereka itu lari seperti yang kita lihat di video tadi itu mereka melarikan diri ke portal depan pintu depan itu dan mengabari memberi tahu rekannya yang ada di depan yang khusus menjaga portal dimana mereka itu langsung menutup portal menggunakan portal besi dan juga kursi dan beberapa alat lainnya dan mereka juga sempat meminta pertolongan kepada warga di depan itu mencegat nah disitulah mereka mencoba memblokade jalan namun bukannya berhenti mobil itu pelaku langsung melarikan diri menabrak portal dan diketahui rupanya mobil merek Wuling itu merupakan mobil milik korban begitu Bang Tajli dan juga Kak Ita dan informasinya begini Bang Tajli dan juga Kak Ita korban ini sudah sehari sebelumnya pada hari Jumat itu sore pamit mau pergi bekerja begitu karena korban itu merupakan marketing di sebuah perusahaan parmasi dia pamit pada orang tua dan kakaknya itu pada Jumat sore mau bekerja dan pada akhirnya ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh pada keesokan harinya begitu Bang Tajli dan juga Pak Ita oke Freddy kalau disini infonya kan sudah masih dipasangi polis line di sekitar kamar tempat kejadian nah untuk suasana hotel itu sendiri gimana apakah terlihat sepi atau seperti biasa beraktifitas kalau hotelnya sendiri sampai sekarang ini masih beroperasi seperti biasa akan tetapi untuk kamar hotel itu sendiri masih dipasangi garis polisi dan pantauan tadi itu tamu-tamu itu juga sepi cenderung sepi tidak seperti kemarin begitu yang cukup ramai mungkin karena sudah banyak mengetahui bahwa hotel tersebut baru saja terjadi pembunuhan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang datang pada Sabtu pagi begitu mengetahui tapi ini sudah diketahui teman dekatnya teman dekat Sohib atau teman pasangan ini kalau untuk status atau apa itu belum diketahui seperti apa kekerabatan mereka namun yang pasti bahwa korban itu sudah tidak pulang sehari sebelumnya begitu karena memang dia juga diberitahu oleh keluarganya bahwa pada saat itu pergi sendiri begitu dan sampai saat ini polisi juga masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku ini dan terus mengembangkan ada tidaknya keterlibatan pihak-pihak lain begitu oke Freddy kita sama-sama menantikan konferensi persnya siapa tahu pelaku memang benar-benar sudah tertangkap kabar di kami kalau ada perkembangan selanjutnya terima kasih selamat bertugas kembali selamat sore Freddy terima kasih selamat sore waduh disebutkan loh merek mobilnya tadi tapi itu berarti termasuk kuat bang aku kemarin agak melenceng sedikit aja nih ya ada wancara dengan mobil yang disebutkan tadi ya memang itu tadi karena walaupun mobil yang tergolong harganya cukup terjangkau tapi fiturnya cukup canggih fitur dan bodinya itu tebel bang makanya iya makanya enggak hanya kayak dibilang orang mobil kaleng enggak mobil kaleng tapi memang tebel dan lihatlah di kanabrak portalnya jadi aku percaya berani dia kan mental portalnya mental dianya kabur tapi sangat disengkan sekali ya tapi tadi mobilnya ditemukan ya bang ditemukan di wilayah Binjai di wilayah Binjai tapi dalam keadaan utuh tadi lupa nanya ada barang-barang korban yang di karena polisi belum memaparkan jadi belum detail kita tunggulah info lanjutan dari wartawan kita keluar sana supaya bisa mengungkapkan kebenaran ya kan gak usah berdoa lagi semoga cepat terungkap semoga cepat terungkap ya kan karena biar memperoleh apa namanya bang keadilan tadi aku lihat di suasana apa ya bukan pemakaman suasana duka di rumahnya lah ya kita bilang persemayaman persemayamannya di tempat persemayamannya dia kan umat masrani tapi tadi ada beberapa kulit yang umat muslim juga ikut hadir berarti kan mungkin dia orang yang bergaul bergaul gitu ya kan jadi mudah-mudahan kita harap bukan karena kesalahan dia ya tapi karena memang si pelakunya yang memang ini ya kan kadang kan bisa jadi nih bang dia tuh dibunuh ya karena memang karena kesalahannya ya kan bisa jadi kan tapi kita berharap yang terbaik semoga cepat terukap oke itu aja berita ketiga kita waduh sangat sudah satu jam kita menemani tribuners mengantarkan tiga berita yang paling banyak dibaca hari ini dan menggeramkan makanya bang main-main kepadang bulan hati-hati lihat kanan-kiri iya tapi mereka udah setengah hari juga di dalam hotel kan dari jam 9 pagi sampai jam 10 ya eh setengah 8 sampai jam setengah 2 setengah 2 sih ya gitu lah ya setengah hari gitu ya ya emang berapa berapa jam tadi freddy aku lihat dia melaporkannya goyang-goyang ya kan pada dia gitu enggak tau memang khas dia kalau gak low angel iya iya kan kalau enggak tapi tadi dia sangat tau ya runutan-runutan yang terjadi ketika orang masukin hotel ya investigasinya bagus aku mau bilang itu iya kan bang bukan karena pengalaman pribadi kan apa langganan enggak dong investigasi warna tahun kita mantep lah sampai sedetail itu antara anduk kuah dalam hati sabun sabun aku air mineral gak ada loh dia bilang abang yang nambah berarti abang oke kita ada live lagi tapi abis ini saksikan tempas yang diputar secara live langsung jam 5 membincangkan pertandingan psm iya terserah mereka lama bincang tapi kan karena ada pertandingan psm jam berapa tadi ya jam 3 siang ya jam 2 jam 3 jam 3 nah mereka akan mengulas pertandingan itu jadi saksikan lah yang penggila bola ini skornya berapa bang belum tau jangan kemana-mana habis ini ada tebas dan kayak sekian dulu hari ini sama sore medan edisi 11 oktober tetap ikuti protokol kesehatan tetap puluh akun media media sosial Tribun Medan ada snack ada tiktok ada instagram facebook dan tetap ikuti maaf banget tetap ikuti lah ya program-program digital terbaru dari kita ya di website kita oke akhir kata saya Tadjim Mohamed dan gue yang bertugas kita pamitkan diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore medan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati